itu dalamnya untuk membersihkan area yang diinginkan setelah dilakukan buang ke sampah medis ya jadi pertama kita membersihkan laptop ini pakai tisu ya jadi ini tisu ini juga sangat baik untuk kebersihan kita tuh lihat tertutupnya sudah sangat kotor sekali ya guys ya kita susu ini banyak debu ini ternyata belum dimatiin kita matiin dulu guys supaya tidak terganggu saat kita mengelap laptop ini ini sangat kotor sekali soalnya saya jarang bersihinnya kalau Anda tidak mau jerawatan wajahnya semua barangnya juga harus bersih sayang skin care beli mahal-mahal tapi barangnya belum bersih nah gitu guys kita tambah lagi pisunya ini diusahkan jangan didekatkan ke anak-anak ya soalnya ini takut dihirup ntar dia mabok atau pusing gitu bahaya bagi kesehatannya juga bisa merusak pinjal sangat keras sekali ini meskipun kecil tapi bahannya ini lembut dan efek sampingnya juga keras kita bersihkan layarnya tuh kotor sekali ya guys ya ini pada nempel kotor-kotornya karena laptop oke sekian ini sudah bersih laptopnya oke sekian dan terima kasih salam donggo TM selamat menikmati selamat menikmati